Sabma Pemuda Pancasila, Kabupaten Lingga turun ke jalan untuk melakukan aksi penggalangan dana guna membantu pengobatan seorang warga atas nama Darwi. Aksi kemanusiaan ini diharapkan bisa membantu sesama dan mendapatkan kesembuhan bagi Darwi yang sedang menderita penyakit tumor kolon. Belasan pelajar yang tergabung di Sabma Pemuda Pancasila, Kabupaten Lingga menggelar kegiatan Sabma Bergerak Open Donasi Aksi Kemanusiaan pada selasa 27 April 2021 tadi di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Koordinator kegiatan Nadila Uli mengatakan kalau kegiatan yang digelar dalam bentuk penggalangan dana saat itu dimaksudkan untuk membantu salah seorang warga dari Desa Linau Daik, Kabupaten Lingga atas nama Bapak Darwi yang sedang mengidap penyakit tumor kolon. Selain untuk membantu sesama, Nadila Uli berharap kegiatan penggalangan dana yang mereka lakukan untuk Bapak Darwi tersebut juga bisa memotivasi kalangan lainnya untuk turut berbuat yang sama. Pihaknya juga berharap Bapak Darwi diberikan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya itu. Kemudian Nadila Uli juga menambahkan kalau hasil dari kegiatan penggalangan dana dengan turun ke jalan tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Bapak Darwi. Kegiatan SAPMA bergerak open donasi aksi kemanusiaan dalam penggalangan dana tersebut dilaksanakan selama sehari saja dengan titik kumpul di Wismaria. Kemudian sebelum turun ke jalan, dari jumlah 13 orang anggota SAPMA PPK Kabupaten Lingga saat itu dibagi untuk ditempatkan di beberapa titik lokasi yang ada di Dabau Singkep. Sebelumnya juga dilakukan doa bersama untuk kelancaran kegiatan. Terima kasih telah menonton! Kami dari SMA Kabupaten Lingga hari ini mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk Bapak Darwi yang menghidap penyakit tumor colon. Anggotanya berasal dari SMA Negeri 1 Singkep dan SMA Negeri 2 Singkep. Kami berharap semoga dalam kegiatan yang positif ini dapat membantu satu sama lain. Kami beranggotakan sekitar 13-an orang, dana ini akan kami serahkan langsung kepada Bapak Darwi oleh SMA Kabupaten Lingga. Kami titik kumpulnya yaitu adalah di Taman Dabau Singkep dan juga di sekitar-sekitaran Pasar Dabau Singkep. Iman TV Kepri dari Dabau Kabupaten Lingga mengabarkan.